Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang matematika Kita ingatkan sebelum belajar silahkan brother dan sister untuk berdoa Terlebih dahulu agar nanti yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik Oke brother dan sister, kali ini kita masih tentang materi penjumlahan dan pengurahan pecahan Cuma dengan variasi soal yang berbeda Jika brother dan sister menemukan soal yang seperti ini Dan nanti bagaimana cara mengerjakannya Ini akan berikan beberapa contoh, kemudian nanti juga ada tugasnya Oke, selamat menyaksikan, selamat memperhatikan Dan jangan lupa tetap semangat belajar Oke baik, kita langsung ke soal yang pertama 0,1531.5 Kita buat ke pecahan biasa semua, ini pecahan desimal Nah, kalau ada dua angka di belakang koma seperti ini Maka pernya ini adalah per ratusan Jadi kita ubah menjadi 15 per 100 Ditambah, kita ubah sekalian ke pecahan biasa 5 x 3, 15, tambah 1, 16 Per 5 KPK 5 dan 100 adalah 100 sendiri 100 plus 100 Dan yang bawah saja Maksudnya sudah Nah, ini 5 x berapa yang hasilnya 100 Tentunya 20 Ini 16 x 20 320 Nah, ditambah saja Jadi, 335 per 100 Sama dengan kita sederhanakan adalah 3 Dapatnya 300 335 kurangnya 300 adalah 35 per 100 Kita sama-sama bagi 5 Bagi 5 Bagi 5 Bagi 5 7 Per 20 Jadinya seperti itu Ini ada soal 25% Persen itu kan sampai 100 Berarti ini menjadi 25 per 100% 25 persen per 100% Ditambah Kita ubah sekalian 4 x 28 Tambah 1 9 Per 4 PK-nya 100 dan 4 Berapa? Ya, 100 Ditambah Per 100 Sebenarnya, Bapak Ini tetap 25 Karena hanya dikalikan 1 Nah, ini dikalikan 25 Adalah 225 Ditambahkan berapa? 250 Per 100 Kita buat pecahan biasa menjadi Dapatnya 2 2 x 100 200 Masih sisa 50 Per 100 Kita sederhanakan lagi Menjadi 2 setengah Begitu Soal nomor 3 Soal nomor 3 3 3 per 5 Dikurangi 0,32 Kita ubah sekalian 5 x 3 15 Sambah 3 18 Per 5 Dikurangi Nah, ini karena ada 2 angka Di belakang kuma Maka, pernya adalah 100 32 Per 100 Gitu Nah, sama dengan KPK 100 dan 5 adalah 100 Kita akan 100 100 100 5 x berapa 100 x 20 Ini juga x 20 Maka 360 Dikurangi 32 Sama dengan Berapa? 8 Ini hingga 5 5 kurangi 32 3 328 Per 100 Kita sederhanakan Jadi Dapatnya 3 100 x 3 300 Sisa 28 Per 100 Sama-sama Kita bagi Jadi 4 Ini bagi 4 Bagi 4 Hasilnya adalah 7 Per 20 Sederhananya Seperti itu Hal berikutnya Brother dan sister Ini ada 5 2 per 5 Dikurangi 50% Kita ubah ya 5 x 5 25 Tambah 2 Dari 27 Per 5 Dikurangi 50% Per 100% Yang gitu Sama dengan Per Gini ya KPK nya 5 dan 100 Adalah 100 itu sendiri Nah ini Kalikan 20 Ini kalikan 20 27 Kalikan 20 Hasilnya adalah 540 Dikurangi Ini kalikan 1 tadi ya Dikurangi 50 Hasilnya adalah 490 Per 100 Kita Sederhanakan lagi Menjadi Dapat 4 4 x 1 400 Sisa 90 Per 100 Kita Sama-sama Bagi 10 Dapatnya adalah 4 9 Per 10 Nah ini kan Kita colet Hasilnya Tentu dan Seperti itu Semoga Brother dan sister Bisa Memahaminya Nah demikian tadi Contoh-contoh Soal-soal Penjumlahan Dan pengurangan Pecahan Dalam Soal yang Berbeda Agak Meningkat sedikit Kesulitannya Dan silahkan Berita dan sister Untuk mengerjakan Soal berikut ini Nanti Dikumpulkan Cara foto Yang sudah mengerjakan Akan Ustadz Koreksi Hasil jawabannya Selamat belajar Selamat mencoba Untuk Menyelesaikan Pertanyaan-pertanyaan Yang ada Semangat Dan salam Sukses Sekian Video penelajaran Pada Sempatan Kali ini Dan bermanfaat Mari kita Tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan dari Ustadz Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh